Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, halo, halo para pengunjung, para teman-teman, para subscriber-subscriber saya Hari ini mau nge-plog nih Mas Ade nih Mau membagi tutorial, tutorial, apa itu tutorialnya? Cara mengenal brilian, brilian, brilian sama brilian beda Mas Bos Kalau brilian itu pinter Kalau brilian, brilian itu ya kayak batu permata gitu Yang harganya muahal, muahal banget Wah gitu ya Hari ini mau membagi tutorial sedikit Nah kebetulan Mas Ade juga udah ketemu sama orang yang ahli pakar brilian Jadi caranya begini, caranya begini Mari disimak, ditonton lah Ya lebih detailnya sebetulnya bawa ke Ngomongnya yang benar Mas Ade Pengurus sertifikat brilian ya Nanti dicek pakai alat tertentu yang tidak mungkin meleset Tapi kan bagi anda-anda yang baru kenal nih Ini apa nih, brilian bukan nih Nah itu ada tips khusus ya Pokoknya dilihat, di like, di subscribe, di komentar lah Mari ditonton nih videonya Jadi, wah sampai muncrat-muncrat ngomongnya ya Jadi, cara mengenal brilian dengan mudah Maksudnya itu, anda ini menemukan barang nih Nah, cara mengenalnya bagaimana Ini brilian apa bukan Mari ditonton, disimak, di like, di subscribe Buat teman-teman yang sudah subscribe channel Mas Ade Saya ucapkan matur sembah nuwon Channel ini bisa berkembang dengan anda-anda semua Kalau tidak ada anda-anda, tidak ada berkembang ya Pokoknya channel Mas Ade berguyon-guyon saja Ngomongnya yang benar Mas Ade Wah, ngomongnya sampai batuk-batuk ya Tapi intro dulu kitanya Intro dulu, intro dulu Obat keren, obat ganteng, obat cantik Lihat video ini Hari ini, channel Mas Ade mau membagi tips nih Caranya mengetahui ini brilian asli apa bukan Sangat mudah sih, sebetulnya Kalau bagi orang-orang yang awam seperti saya Saya juga bukannya master ya Mas, bos, guys Ibu, bapak Saya hanya cuma membagi tips Cara simple, cara mudah Mengetahui ini brilian asli apa bukan Jadi seandainya anda-anda nih Para teman-teman, para subscriber saya Tiba-tiba di dalam perjalanan Mungkin di mana, di sungai apa di mana Menemukan batu, kok bening nih Nah, apa butak Biasanya brilian itu cenderung ke warna bening ya Kalau ketimpa cahaya Biasanya akan mantul seperti kaca Biasanya seperti itu Nah, tapi ada lagi yang lebih akuratnya ya Istilahnya kalau itu kan hanya sebatas kira-kira saja Lebih maksimalnya Anda ambil sebuah amplas Amplas bangunan itu yang untuk menghaluskan kayu Anda gosokkan saja itu Batunya itu Kalau memang dia itu masih utuh Masih utuh, berarti itu kemungkinan besar Itu brilian asli Tapi kira-kira digosok kok Lecet-lecet Nah, itu bukan ya Bukan brilian itu Maka dari itu di channel Mas Ade Hari ini membagi tips Cara mengenali brilian asli atau bukan Kadang-kadang diamond-diamond yang di emas-emas seperti itu Kita kan tidak tahu ini brilian apa bukan Tapi kalau memang kita berani spekulasi Ambil aja amplas Beli amplas lah di toko bangunan Digosok-gosokkan Kalau masih utuh Nah, itu kemungkinan besar itu brilian Tapi lebih akuratnya Anda datang ke lab Apa mungkin ke tempat-tempat yang buat sertifikat Brilian itu banyak ya Silahkan aja di google itu banyak sekali Cari di tempat-tempat Di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta, Semarang Mungkin ada yang untuk menguji lab Bahwa ini brilian asli atau bukan Tapi daripada ribet Mungkin anda-anda teman-teman yang Jalan-jalan atau gimana Terus menemukan Wah ini brilian bukan nih Ketemu di jalan misalkan Ketemu di sungai atau di pegunungan Menemukan batu Kok bening banget Nah, apa Sebab brilian itu juga banyak ya Macemnya Ada jamrut Ada ruby Ruby warna merah Ada cat eyes Atau cat eyes Mas Ade ngomongnya belibet ini Ya, begitu aja lah Tip dari Mas Ade Jadi, untuk mengenali Brilian asli atau bukannya seperti itu Gampang sekali Gosok aja dengan amplas ya Kalau memang briliannya masih utuh Maksudnya batunya itu masih utuh Kemungkinan Kemungkinan itu asli Tapi lebih palitnya ya Datang ke uji lab Seperti itu ya Sampai batuk-batuk nih Mas Ade ngomongnya Ngomong melulu ya Pokoknya gitu aja deh Channel Mas Ade Buat membagi tips nih Tutorial Cara mengenali Brilian atau bukan Nah, ini kebetulan Yang video Mas Ade Yang saya buka ini Memang ini asli brilian Walaupun tanpa sertifikat ya Karena sudah dicek Sama para ahli Yang sudah bertahun-tahun Main brilian Nah, ini jadi brilian tuh Mainnya Sama aja Kalau kita beli di emas Di toko-toko brilian Pas kita butuh Kita jual lagi Potongannya mungkin banyak Sekitar 20%an Begitu Tapi kalau enggak Ya, begitu aja lah Kalau kita dijual ke orang-orang yang seneng Nah, itu harganya juga Wow, ya Fantastis Karena brilian itu Kesenengan orang Dan harganya tiap tahun Juga akan naik terus Begitu dulu lah Vlog kali ini Ngomong terus nih Like dan subscribe-nya Jangan lupa Ayo musiknya I put em all together Insert Cause I wanna have worth Working hella hard Till they put me in the dirt Gonna go far man Listen to my words Gonna be a star man Life's like a blur When you're working this hard Till you get what you deserve Yeah, I ain't taking a back seat I'm passing Anybody else who is rapping I'm nasty Ain't nobody able to catch me They gasping They cannot compare They can't match me I'm at half speed I got your girl That she laughing And dancing Hanging on my watch She asking To crash with me Smash with me She's savage She wants cash money And she knows that I live lavishly I wanna live I'm cold inside Gave all I have Just to feel alive Gave all I have I'm cold inside 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 I'm cold inside